Intro Wasit yang memimpin laga Timnas Indonesia vs Irak dan 2 petugas FAR dari Thailand telah dipecat Inilah beberapa kabar baik untuk Timnas Indonesia hari ini Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong inginkan jadi anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kini ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan atas Irak 3-1 di Laga Perdana Namun gol kedua Irak yang menyebabkan Singa Mesopotamia Julukan Irak unggul 2-1 atas Timnas Indonesia menyulut kontroversi Sebab sebelum usama Jabir Safi Krasid membobol gawang Timnas Indonesia Memanfaatkan bola rebun Penyerang Irak Mohamed Ali Dabi dulu terjebak offset Wasit asal Uzbekistan yang memimpin pertandingan Ilgis Tatashev Sempat berkomunikasi dengan petugas video asisten refer atau FAR Yang ada di studio Ilgis Tatashev meminta untuk mengecek siaran ulang apakah telah terjadi offset sebelum terciptanya gol kedua Irak Namun setelah dilakukan pengecekan Ilgis Tatashev mengesahkan gol tersebut Padahal terlihat jelas dalam siaran ulang Mohamed Ali berada di posisi offset Dan faktanya dalam laga semalam Ada tiga orang yang bekerja sebagai petugas FAR Mereka ialah Salman Ahmad Falahi dari Qatar Yang bertugas sebagai pemimpin Kemudian ada Sifakon Pu Udom Yang bertugas sebagai asisten video Asisten refer atau afarsat Kemudian ada Rawut Nakarit yang bertugas sebagai Reserves AR Reserves AR atau asisten wasit tambahan Yang bertugas membantu asisten wasit utama AR Dalam sistem FAR Karena itu ada dua wasit asal Thailand yang mengawasi FAR dalam laga semalam Usut punya usut Ternyata kedua orang tersebut tak rela jika timnas Indonesia lolos Karena mereka ingin hanya Thailand lah yang lolos ke babak 16 besar Pian Asia 2023 Dan kabar baiknya Wasit serta dua orang Penjaga FAR tersebut telah dipecat oleh AFG Setelah menerima laporan dari Indonesia Kabar baik yang kedua datang dari pemain timnas Indonesia Yaitu Saini Patinama Saini Patinama mengaku siap tempur untuk timnas Indonesia Di laga kontra timnas Vietnam pada match day 2 Group D Piala Asia 2023 Agar tetapi ex pemain Viking FG itu buta dengan kekuatan calon lawan Patinama akhirnya bisa kembali bergabung pada Minggu 14 Januari 2024 Namun ia harus absen pada laga perdana Indonesia melawan timnas Iraq Karena dia sedang menyambangi ibunya yang lagi sakit Ini adalah hari pertama saya latihan Saya kembali ke sini kemarin Kondisi saya sangat baik Saya harus beradaptasi dengan cuaca Di sini panas Latihan hari ini bagus Saya harus menyesuaikan diri dengan cepat Tukas Patinama dikutip dari laman resmi PSSI Kabar baik selanjutnya datang dari pemain timnas Indonesia Prata Marhan Prata Marhan resmi dipinang oleh Klub Liga 1 Korea Selatan yakni Suwon FG Kabar mengejutkan datang dari salah satu penggawat timnas Indonesia Ada pun pemain tersebut adalah sosok Prata Marhan Yang resmi bersenakan Suwon FG Hal ini cukup mengejutkan Pasalnya Prata Marhan saat ini tengah fokus membeda timnas Indonesia Namun penampilan Prata Marhan juga sedang mencarnya bersama timnas Indonesia Dalam keterangannya Suwon FG merasa bangga bisa mendapatkan tanda tangan Prata Marhan Suatu kehormatan bisa bersama Prata Marhan Tulis Suwon FG Selamat datang di Suwon FG Sambung pernyataan tersebut Itulah beberapa kabar baik untuk timnas Indonesia hari ini Kita doakan bersama semoga timnas Indonesia di laga kedua menghadapi Vietnam Mampu meraih kemenangan Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Dan Salam Allah Raga Alhamdulillah Terima kasih menonton channel Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih menonton!